Belum lama ini di Twitter ramai hashtag begelrekening. Banyak yang tertipu dan dikuras rekeningnya melalui media sosial. Istilah itu beken, disebut social engineering atau socek. Berbekal hashtag itu, kami menelusuri pola-pola sindikat ini menguras rekening nasabah. Pola kejahatan perbankan ini dilakukan mengikuti perkembangan teknologi. Simpelnya, kamu bisa melihat bagaimana sindikat ini bekerja terbuka di media sosial. Ini contohnya, ketika kamu membuat pengaduan di akun resmi, sindikat ini langsung memberi tanggapan. Yang perlu kamu perhatikan, mereka bekerja dengan akun palsu dan menyamar sebagai pegawai bank. Mereka membalas dengan cepat di akun resmi perbankan. Sindikat ini juga mencantumkan nomor WhatsApp. Cara kerjanya, mereka akan menanyakan keluhanmu. Mencoba memberi solusi. Kemudian, memintamu untuk mengisi formulir data-data finansial. Ini. 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 Dan ini. Ketika data itu kamu berikan, dengan sekejap rekeningmu dikuasai si pelaku. Tidak butuh waktu lama. Mereka akan menguras seluruh uangmu tanpa sisa. Pola lain dari sindikat ini, ialah menghubungi nasabah melalui telepon. Modusnya sama. Bekerja di media sosial. Baik, nah disini kami informasikan kepada kakak, untuk terkait kendala yang kakak alam ini sudah sering kali terjadi atau baru kali ini, mohon maaf. Baru kali ini terjadi? Baru kali ini. Untuk kendalanya, keterangan pada saat membuka aplikasi ini atau melakukan transaksi, kak mohon maaf. Jadi saat saya mau buka aplikasinya, gak bisa kebuka gitu. Baik, untuk kami bantu pengecekan lagi lanjut, kak terlebih dahulu silahkan diinformasikan untuk nomor rekeningnya ya. Dibaca aja. Nomor rekening? Maaf, untuk apa ya nomor rekeningnya? Kami informasikan terlebih dahulu bagaimana kami mengetahui data nama nasabah kalau tidak diinformasikan untuk nomor rekeningnya. Informasi yang diminta pelaku ialah akses ke akun bank si nasabah. Seperti nomor rekening, akun mobile banking, nomor kartu debit atau kartu kredit, dan card verification value atau CVV yang tertera di belakang kartu. Pola lainnya yang lebih terbuka, kami temukan pada akun penipu yang mengatasnamakan Bank BRI. Si pelaku dengan terbuka mengirim tautan link kepada korban dan diarahkan ke situs yang mereka buat. Ini situsnya. Kami menelisik, siapa pembuat situs ini? Situs itu terdaftar atas nama Sukri Adi. Dia beralamat di Jalan Paras Jaya 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ia juga mencantumkan nomor telepon dan alamat email. Di aplikasi Get Contact, nomor itu tercatat sebagai penipu Bank BRI. Kami menelisik lebih jauh pola sidikat ini. Jaringan ini menggunakan nomor luar negeri. Ini adalah salah satu rekening digunakan pelaku untuk menjerat korban. Rekening tersebut tercatat atas nama seseorang dari Probolinggo. Oke, bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Biasa jelasin, kalau saya itu bikin kartu, bukan sayang mereka. Apalunya waktu itu dia minta tolong bikinkan kartu dengan ancaman penyebaran video gitu. Nah itu saya awal mulai ada video gara-gara dia itu mau membalikan uang yang pernah menipu saya gitu. Buktinya itu tak lambirin kan. Berdasarkan bukti yang diberikan, pelaku mengaku bernama Randy Putra Wijaya. Ia beralama di Tulung Selapan, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Jaringan ini memang bekerja dari luar Pulau Jawa. Beberapa kasus yang diungkap kepolisian mengindikasikan keberadaan jaringan ini. Ini, ini, dan ini contohnya. Kelompok yang terorganisir itu kita tahu yang utama, yang besar, ataupun masif, dan juga tekniknya baik. Ada yang teknik yang mulai dari sederhana, sedang, sampai teknik yang lebih advance. Itu ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada di daerah Sulawesi. Kelompok yang kedua benar ada di daerah Sumatra. Nah, dua kelompok ini tingkat, menurut kita tingkat ini perbeda ya. Kemahirannya karena yang satu, itu melakukan kejahatan yang masif dengan target kerugian di korban itu yang gak terlalu besar, yang kecil-kecil. Baik dari ratusan ribu sampai beberapa juta. Sedangkan kelompok yang satunya lagi cukup lebih tinggi kemahirannya. Lalu mencoba mengeruk kerugian-kerugian di korban-korban dengan nilai yang lebih fantastis. Baik puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Pola-pola kejahatan sindikat ini sebenarnya bisa dikenali dengan mudah. Misalnya, dengan mengidentifikasi akun si pelaku. Mereka membuat akun menyerupai akun resmi. Seperti foto profil, nama, dan tampilan yang seolah-olah sudah terverifikasi. Jika kamu perhatikan dengan jeli, akun perbankan yang asli contohnya seperti ini. Lalu bagaimana agar kita tak terjebak dan menjadi korban sindikat Begal Rekening ini? Jadi, jangan pernah mengisi data pribadi kita di manapun. Selain tempat yang benar-benar kita yakini itu adalah tempat resmi ataupun tempat instansi yang formal. Itu satu. Kedua, jangan mudah terhujuk layu atas informasi iming-iming apapun. Pastikan kita cerna, lalu kita cek and recheck kembali apakah informasi iming-iming tersebut memang benar dan kita memang cukup worth it, cukup berharga, memang perlu kita lanjutkan. Selanjutnya, think before click. Think before click itu penting. Dan bahwa kita benar-benar yakin kalau mengklik sesuatu adalah link yang memang formal, asli. Dan kita pastikan bahwa itu bukan link yang abal-abal ataupun termasuk kategori istingling tadi. Terima kasih telah menonton!